Terima kasih telah menonton Melalui proses kredit atau mengangsur Beberapa transaksi pembelian mobil bekas taksi di Surabaya Melalui perusahaan pembiayaan Itu artinya pembelian bisa melalui kredit Hanya saja pembelian dengan cara kredit Hanya diperuntukkan bagi mobil standar Sedangkan jika kalian mau upgrade Kalian harus siapkan uang cash Khusus untuk biaya upgrade-nya Bagaimana caranya? Saya akan menjelaskan proses untuk kredit mobil bekas taksi di Bluebird Surabaya Pertama, kalian harus pilih mobil yang rencana kalian beli melalui proses kredit Caranya, kalian bisa datang langsung ke pool Bluebird yang ada di Surabaya Yes Beli Mas, permisi mau beli mobil bekas taksi Atau jika kalian berhalangan, kalian bisa menitipkan pilihan kalian kepada orang yang kalian percaya Misalnya kawan, saudara, atau sales yang sudah kalian percaya Yang kedua, pastikan mobil suratnya lengkap BPKB, STNK, penulisan di surat sesuai dengan visi kendaraan Sampai ke penulisan warna, platnya sudah hitam dan pajak masih berlaku Jika ini ada yang tidak lengkap, bisa jadi pengambat serius alias mobil tidak bisa kita proses kredit Ketiga, setelah kalian pilih mobil, kalian bakal diminta untuk memberikan tanda jadi Tanda jadi adalah sejumlah uang yang berguna untuk mengikat mobil tersebut agar tidak ditawarkan lagi ke orang lain Karena mobil itu akan dan sedang berproses kredit dengan kalian dalam kurun waktu tertentu Nominal tanda jadi biasanya minimal 1 juta rupiah Kalian juga akan diminta kopi atau foto identitas diri Biasanya KTP atau yang lain Nah semuanya nanti akan dituangkan dalam lembar SPK Surat pemesan kendaraan, nama, identitas kalian, spek dan detail mobilnya Besaran tanda jadi dan rencana pembayaran sisanya Karena kalian beli melalui kredit, pastikan dulu besaran DP dan jumlah angsuran yang harus kalian bayar tiap bulannya Ini juga harus dituliskan di SPK Keempat, sales akan memberikan informasi kepada kalian untuk melengkapi berkas apa saja yang menjadi persyaratan kredit Berkas yang harus dilengkapi mas, itu KTP suami istri Satu, kakak, NPWP, rekening tabungan, lalu mutasi 3 bulan terakhir ya pak ya Lalu sama rekening listrik Sayang, biasanya sales tidak menjelaskan kriteria orang yang berpotensi lolos pengajuan kredit itu seperti apa Disapu semua, yang penting DP masuk gitu ya Dan tunggu, kalian akan dibuatkan janji bertemu dengan pihak pembiayaan Biasanya sih by phone dulu nunggu dijadwalkan oleh pihak pembiayaan Pokoknya nyocokin sama jadwal kalian juga Dan pada tahapan ini keberhasilan mulai ditutupkan oleh kalian sendiri dan pihak pembiayaan Sales sudah bisa ngapain-ngapain Kelima, waktunya survei akan ada petugas dari pihak pembiayaan yang sudah janjian dengan kalian untuk survei Bisa ke rumah, tempat kerja, bisa jadi dua-duanya Biasanya lebih sering datang ke rumah Lengkapi persyaratan dan berkas yang diminta karena ini sangat mengaruhi kecepatan dan keberhasilan dari prosesnya Jangan lupa, tetangga juga harus dikasih kode Bro, nanti ada survei, info yang baik-baik tentang saya ya Enam, kalian harus kooperatif Jangan terlihat kalau kalian ruwet bersikap lah yang baik Jangan kayak tidak bisa diatur Apalagi sampai galak kayak orang yang survei Yang ketujuh Setelah itu akan ada tahapan proses yang kita tidak tahu detailnya seperti apa Kita hanya bisa menunggu ACC atau tidak Disetujui Kedelapan, sambil menunggu dan berdoa kalian siapkan uang DP yang akan dibayarkan Ingat, uang tanda jadi yang kalian bayarkan di depan itu terhitung sebagai DP Jadi, kalian tinggal bayar kekurangannya Misalnya DP 30 juta, maka kalian cukup membayar 29 juta sisanya Kesembilan Jika hasil sudah turun dan ACC alias disetujui Maka kalian bisa lunasi DP ke Bluebird Perusahaan pembiayaan akan mengeluarkan semacam surat pesanan kepada Bluebird Yang disini berposisi sebagai dealer Dan dealer sudah bisa menage pencairan lunasan mobil kalian dari pihak pembiayaan Maka langkah berikutnya Kalian ambil mobilnya Selamat Kalian akhirnya kredit mobil bekas taksi Jika tidak ACC Maka kalian minta surat penolakan dari pihak pembiayaan Dan ambil kembali tanda jadi 1 juta yang di awal tadi Kembali 100% dan selamat Itu artinya kalian diminta menabung Cakep! Teman-teman semuanya itu tadi bagaimana proses Pembelian mobil bekas taksi melalui kredit di Bluebird Surabaya Saya tidak menyebutkan berapa besaran DP Berapa angsuran yang kalus kalian bayar tiap bulannya Karena itu adalah sesuatu yang sifatnya tentatif Berubah-rubah Bahkan bisa dipengaruhi oleh diskon Jika kalian mau detil Berapa DP dan angsuran yang berlaku saat ini Kalian bisa hubungi nomor sales yang tertera di deskripsi video ini Terima kasih Sub indo by broth3rmax